Teman-teman, kalau teman-teman mengalami halusinasi dan waham, sebaiknya segera berobat ke dokter jiwa. Teman-teman, dokter Andri kembali di sini menyampaikan kepada teman-teman bahwa banyak kasus-kasus si Sofrenia yang mengalami keterlambatan dalam mendapatkan pengobatan dokter jiwa atau psikiater. Kebanyakan dari pasien-pasien yang mengalami gejala si Sofrenia lebih banyak mengunjungi pengobatan non-medis sebelum masuk ke pengobatan medis. Dan ini sangat disayangkan karena dalam berbagai macam penelitian, termasuk penelitian yang telah dilakukan di Indonesia sekalipun, penundaan pengobatan si Sofrenia akan menghambat ataupun mengurangi kemampuan kesembuhan yang paripurna. Teman-teman, kita perlu pengetahuan yang cukup tentang bagaimana menangani si Sofrenia karena walaupun pengobatannya sebenarnya sederhana, yaitu dengan menurunkan dopamin, tetapi seringkali tidak mendapatkan pengobatan sebagai prioritas. Apa saja yang perlu diperhatikan kalau kita berhadapan dengan masalah-masalah si Sofrenia? Pertama adalah bahwa gejala si Sofrenia biasanya terjadi pada usia muda. Misalnya pada perempuan di usia-usia 20-30-an, sedangkan pada laki-laki lebih muda lagi di usia 15-20-an ketika terjadi pertama kali gejalanya. Pemicunya bisa banyak sebab. Ada pemicunya karena faktor lingkungan, misalnya dibully, atau ada ospek di sekolah, atau pengenalan kehidupan mahasiswa, ataupun adanya konflik internal terkait dengan hubungan dengan keluarga, atau dengan saudara, atau dengan pasangan kalau bagi yang sudah menikah di usia muda, misalnya di perempuan usia 20-an. Maka daripada itu perlu diperhatikan gejala-gejala yang paling seringkali dominan terjadi. Pertama adalah kebingungan. Jadi orang yang mengalami gejala si Sofrenia pada awalnya mungkin tidak selalu dikaitkan dengan adanya halusinasi atau bisikan di kuping. Tetapi banyak kebingungan. Yang kedua, adanya kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa. Biasanya itu ada ide-ide paranoid, ketakutan kalau ada seseorang atau ada sesuatu yang menjahati dirinya. Ini juga perlu diperhatikan. Yang ketiga, tadi halusinasi auditorik. Jadi ada seperti bisikan yang terus-menerus, seperti kita mendengar radio nih, di dalam otak kita ini, kuping kita itu mendengarkan suara yang menyuruh atau mencoba mengomentari pasien. Nah, pengobatan ini harus segera. Saya tahu bahwa banyak stigma terkait dengan masalah gangguan kejiwaan. Dan inilah yang menunda orang berobat ke dokter jiwa atau menunda pengobatan ke psikiater atau dokter jiwa. Banyak diantaranya mungkin karena ketidaktahuan. Tetapi sebenarnya dengan begitu banyaknya informasi saat ini, teman-teman ataupun bapak ibu bisa membantu diri segera mengetahui. Kalau ada problem seperti ini, segera bawa ke dokter jiwa. Jangan takut dengan pengobatan. Karena memang untuk schizophrenia, satu-satunya pengobatan yang disarankan untuk segera dilakukan adalah dengan obat. Dalam hal ini, pengobatan harus segera. Dan tidak usah takut dengan pembiayaan kalau teman-teman punya BPJS. Karena BPJS menanggung pengobatan schizophrenia di rumah sakit umum daerah dan di rumah sakit swasta yang menerima BPJS juga. Jadi tidak ada problem yang paling penting kemampuan kita menerima bahwa ada anggota keluarga kita atau ada orang-orang terdekat kita yang mengalami gangguan schizophrenia ini. Itu yang paling penting buat segera dilakukan terapi. Karena menunda-nunda dengan pergi ke dukun, orang pinter, atau melakukan hipnoterapi, itu tidak akan membantu. Yang membantu adalah obat di awal terapi. Ini yang harus diutamakan. Saya berulang kali membicarakan hal ini agar teman-teman tidak salah langkah. Karena setelah langkah dalam mengatasi schizophrenia, hasilnya tidak baik. Akan menimbulkan bekas terhadap situasi pasien itu di kemudian hari. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa, salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.